Beli minyak goreng curah pakai peduli lindungi, kapan mulai berlaku? Pemerintah akan segera menambah syarat pembelian minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Sebentar lagi, warga yang membeli minyak goreng curah sesuai dengan harga eceran tertinggi harus menunjukkan aplikasi peduli lindungi atau nomor induk kependudukan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan aturan ini akan berlaku setelah pemerintah melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi berlangsung mulai Senin 27 Juni 2022 mendatang. Warga yang tidak memiliki aplikasi peduli lindungi bisa menggunakan NIC untuk membeli minyak goreng curah setelah syarat baru tersebut berlaku. Pembelian minyak goreng curah akan dibatasi 10 kilogram per NIC per hari. Menteri Perdagangan, Zul Kipli Hasan mengatakan pihaknya telah menggelar rapat dengan Luhut untuk membahas tata kelola baru industri sawit dari Hulu Kehilian. Selain mengatur pembelian minyak goreng curah, pemerintah mengimbau ada harga minimal untuk pembelian kelapa sawit di tingkat petani. Pemerintah, kata Zul Kipli, meminta pabrik kelapa sawit membeli tandan buah segar dengan harga paling rendah 1.600 per kilogram. Pemerintah itu menyikapi harga TBS Anglok di tingkat petani. Harga TBS di tingkat petani menorot hingga kurang 300 per kilogram selama sepekan lalu. Sejumlah petani sawit merasa depresi dan menebang pohonnya sendiri. Zul Kipli meyakini harga TBS akan terkerek, sumpama sistem distribusi dan penjualan minyak goreng curah rakyat bisa berjalan dengan cepat. Sebab, jika ekspor lancar, tangki TBS cepat kosong dan ritme produksi di pabrik menjadi lebih pendek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!